Tim kampanye nasional Jokowi-Kiheji Ma'ruf Amin akan resmi dibubarkan esok. Ini dilakukan karena tujuan TKN telah rampung membawa kemerangan Paslon 01 dan sama sekali tidak berarti pembubaran koalisi. Hal ini disampaikan juru bicara tim kampanye nasional sekaligus politisi Golkar, Aceh Hasan Sajili. Aceh menegaskan pembubaran ini hanyalah proses biasa yang dilakukan karena tugas TKN untuk pemenangkan Jokowi-Amin telah rampung. Pembubaran ini pun menegaskan bahwa kini tak ada lagi 01 atau 02 semuanya sudah bersatu untuk mengawal pemerintahan lima tahun mendatang. Sementara itu pedampingan terhadap Jokowi-Amin akan diteruskan oleh parpol pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Kita kan pilpres sudah selesai, tahapan pilpres juga sudah dilalui dengan baik. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memenangkan pasangan Jokowi-Amin Maka tugas-tugas pemenangan yang dijalankan oleh tim kampanye nasional Jokowi-Amin itu sudah selesai. Oleh karena itu secara resmi TKN akan dibubarkan besok melalui acara yang sederhana dan ini menegaskan bahwa kita sudah tidak ada lagi 01, 02 tidak ada lagi TKN BPN semua sudah melebur untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin Sementara itu Pemisah Ketua Harian TKN Jokowi-Amin menyatakan TKN akan dibubarkan secara resmi acara pembubaran ini akan dilakukan pada 24 Agustus mendatang. Karena kita akan mengakhiri TKN ya tanggal 24 kalau nggak salah nanti kita akan membuat acara pembubaran TKN ya mungkin sekarang akan membicarakan hari itu apa-apa kira-kira yang akan digelar nanti Apakah soal arah kualiti atau peluang maksudnya lain? Ya bisa saja berkembang ke sana ya karena ya bisa saja karena politik ini sangat dinamis ya sehingga bisa, bisa ke arah sana